Hai semua, ketemu lagi di channel Ikepuspita Di video kali ini aku mau bikin ide jualan puding lumut mutiara Tampilan pudingnya sangat cantik, rasanya juga sangat enak Kalau kalian pengen tau gimana cara buatnya, yuk simak videonya hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Terima kasih Pertama-tama didihkan secukupnya air, lalu masukkan 50 gram sagu mutiara, ini yang warna merah Bisa pakai yang warna putih merah ya, bebas sesuai selera aja Kemudian biar warnanya lebih cerah lagi, disini aku menambahkan dengan warna makanan warna merah secukupnya Aduk sampai warnanya kecampur rata, kemudian ini akan aku masak selama 5 menit Nah ini setelah 5 menit, kemudian langsung aja matikan api kompornya Aduk kembali supaya sagu mutiara tidak ada yang menggumpal ya Dalam keadaan api kompor mati ini aku tutup, diamkan selama kurang lebih 30 menit Sampai sagu mutiaranya matang Dan ini dia untuk sagu mutiara sudah matang, sudah aku tiriskan ya teman-teman Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut, sekarang bikin puding lumut, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar warna putih Ini untuk bubuk agar-agar aku pakai yang ukuran 7 gram Kemudian tambahkan dengan 100 gram gula pasir setara dengan 7 sendok makan ya Kalau kalian suka manis bisa ditambah lagi untuk gula pasirnya Dan kalau nggak suka manis silahkan bisa dikurangi aja Kemudian setelah diaduk, lalu masukkan dengan 700 ml susu cair Untuk susu aku pakai yang tawar ya, bebas mau pakai merek apa aja Tambahkan dengan sedikit vanila biar aromanya lebih wangi Dan tambahkan secukupnya perisa pandan Tambahkan juga 1 butir telur yang udah aku kocok lepas Ini aku saring terlebih dahulu ya, supaya tidak ada telur yang menggumpal Kalau teman-teman ada daun pandan bisa pakai jus daun pandan ya Untuk perisa pandannya bisa di skip Tapi kalau nggak ada bisa pakai perisa pandan aja Oke setelah telurnya udah dimasukkan, ini kita aduk-aduk Setelah kecampur rata kayak gini, kemudian langsung aja untuk puding lumutnya kita masak Masak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk-aduk ya Kalau teman-teman menginginkan lumutnya yang bertekstur lembut, itu diaduk sering ya teman-teman Diaduk terus sampai mendidih Tapi kalau menginginkan lumut yang teksturnya kasar, teman-teman mengaduknya sesekali aja ya Nah ini udah kelihatan lumutnya Ini pudingnya udah mateng Kemudian langsung aja matikan api kompornya Aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang Kalau uap panas sudah berkurang, kemudian siapkan cetakan puding Nah ini aku pakainya yang ukuran 90 mili, kita tuang setengahnya aja ya Kalau untuk ide jualan, silakan bisa dijual dengan 2000 rupiah Untuk harganya sesuaikan aja dengan modal yang dikeluarkan Sama sesuaikan sama daerah kalian masing-masing Karena biasanya di setiap daerah itu beda juga ya harganya Oke, lakukan hal yang sama sampai selesai Kalau udah, kemudian ini ditunggu, didiamkan sampai dingin Lanjut, sekarang bikin puding sagu mutiara Masukkan satu bungkus agar-agar warna putih 100 gram gula pasir setara dengan 7 sendok makan Nah sebelum dikasih bahan cair, diaduk terlebih dahulu ya Supaya bubuk agar-agar tidak ada yang menggumpal Oke, setelah kecampur rata Kemudian masukkan 700 ml susu cair Kalau nggak ada susu cair yang tawar Teman-teman bisa pakai kental manis, ditambahin dengan air ya Oke, ini kita aduk Untuk memastikan tidak ada bubuk agar yang menggumpal Kalau udah, kemudian langsung aja dimasak menggunakan api sedang Ambil terus kita aduk-aduk Supaya tidak mudah pecah ya Kalau udah mendidih kayak gini, langsung aja matikan api kompornya Jangan lupa untuk diaduk ya Supaya uap panasnya sedikit berkurang Kalau udah, kemudian langsung aja masukkan sagu mutiara yang sudah dimasak tadi Ini langsung aja kita masukkan semua Sambil kita aduk-aduk aja ya Oke, kalau udah Ini untuk puding lumutnya juga udah dingin, udah mengeras Langsung aja tuang puding sagu mutiaranya di atas puding lumut Ini kita tuang sampai penuh Lakukan hal yang sama Tuang puding mutiaranya sampai selesai Setelah selesai dituang semua Kemudian ini ditunggu sampai dingin Nah, ini dia hasilnya setelah dingin teman-teman Untuk pudingnya ini sangat lembut Tampilannya juga sangat cantik Cocok untuk ide jualan Kelihatan ya, pudingnya ini lembut banget Tekstur lembutnya juga cantik banget Oke, sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh